Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysdroid, halo Jadi di video kali ini aku akan membagikan script lagi teman-teman ya Itu untuk kali ini script dari game King Legacy teman-teman ya Jadi langsung aja kalian bisa masuk ke Roblox-nya teman-teman ya Nah ini Roblox-nya udah dimodifikasi teman-teman ya Jadi ini pake yang Arceus X teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang belum punya Arceus X-nya atau aplikasinya Kalian bisa masuk aja di channel ini teman-teman ya Di bagian video, disitu ada video untuk cara download-nya teman-teman ya Dan ini kebetulan key-nya lagi free teman-teman ya Untuk gak tau sampai berapa hari kalian bisa gunain tanpa harus get key teman-teman ya Jadi enak banget, langsung aja continue teman-teman Bisa langsung masuk ke game ya Nah untuk videonya itu kalau kalian bingung gitu Kalian bisa masuk aja ke playlist teman-teman ya Nanti disitu ada playlist untuk eksekutor Kalian bisa langsung klik aja disitu teman-teman ya Ada satu video teman-teman ya Video yang paling pertama itu video tentang cara download aplikasinya teman-teman Dan jangan lupa kalian uninstall dulu Roblox kalian Kalau kalian mau download teman-teman ya Mau install ya Supaya lebih work teman-teman ya Takutnya nanti ada data yang nabrak atau gimana teman-teman ya Oke gitu aja teman-teman langsung buka sini Buat teman-teman yang mau scriptnya langsung klik linknya di deskripsi Disitu udah aku cantumin di deskripsi teman-teman ya Namanya King Legacy Script teman-teman ya Di sebelahnya kan ada link teman-teman ya Kalian klik dulu linknya Nanti kalian diarahin ke alamat selanjutnya teman-teman ya Sebelum buka game ya Saranaku kalian copy dulu yang di pastebin itu teman-teman ya Dikopy Lalu kalian buka game ya supaya nanti kalau udah masuk ke game kalian tinggal paste aja teman-teman ya Oke ini lagi loading King Legacy teman-teman ya Terus kalian tinggal buka aja gini nih Buka yang gambar kudanya Jadi kalau kalian yang pakai aplikasi Arceus ini Otomatis udah ada gambar kudanya gini teman-teman ya Tinggal masuk aja ke bagian eksekutor Nah tinggal kalian paste gini teman-teman ya disini Kalian paste gini Paste gini langsung selesai teman-teman ya Langsung execute aja gampang banget Langsung muncul teman-teman ya Itunya bisa disilang teman-teman gambar kudanya Bisa langsung klik yang anti AFK teman-teman ya Aduh sebentar Nah ini teman-teman ya Langsung klik load teman-teman ya Dan buat teman-teman yang player PC gitu kan Kalian bisa klik linknya di deskripsi juga Ada channel aku namanya Skysgaming teman-teman ya Buat yang PC Disana tutorialnya lengkap dan skrip-skripnya banyak yang udah aku share teman-teman ya Atau enggak di akhir video nanti ada di rekomendasi channel Kalian bisa klik juga disana teman-teman ya Supaya ke channel Skysgaming teman-teman ya Untuk yang di PC Oke langsung kalau udah gini Nah kalau kalian gak muncul teman-teman ya Misal gini nih Ngerun satu kali gak muncul Skripnya GWnya gak muncul Kalian run lagi aja teman-teman ya Execute lagi Nah gini contohnya Nah gini Terus kalian klik lagi teman-teman ya Anti AFK gitu kan Bentar Nah klik load teman-teman ya Jadi kalau yang gak muncul Kalian ulangi lagi aja Execute nya Tadi aku sampai 2 kali atau 3 kali baru muncul teman-teman ya Jadi Harus dimaklumi teman-teman ya Nah gini ya Udah ke deteksi tuh King Legacy Terus tinggal tunggu teman-teman ya Tunggu sebentar teman-teman ya Ini Nah gini nih teman-teman ya Sip Jadi kalau yang gak muncul Diulangi teman-teman ya Terus juga Mungkin disini harus ada yang aku informasiin juga ke kalian Supaya kalian itu Enggak salah teman-teman ya Enggak salah paham Nanti takutnya gak muncul Nyalain scriptnya atau gimana Kalian harus cek dulu gitu kan Disini kalian bisa masuk ke bagian menu teman-teman ya Apa sih Namanya menu Roblox ini teman-teman Setting gitu kan Setting Kalian bisa aktifin ini teman-teman ya Nah disini Kesini ada performa start teman-teman ya Nah ini performa start Nah kalian bisa cek dulu Ping kalian berapa Terus kayak GPU kalian berapa CPU kalian berapa Kalian bisa Cek ping kalian Kalau ping kalian masih 100 atau 200 Itu masih lancar teman-teman ya Jadi kalian bisa nyalain scriptnya teman-teman ya Kalau lancar Terus CPU sama GPU kalian nih CPU Kalian bisa cek juga teman-teman ya Sama ping teman-teman ya Kalau semuanya udah bagus Tinggal kalian langsung jalanin aja scriptnya gitu kan Pastinya kalian jadi gak ada masalah teman-teman ya Kalau semuanya bagus teman-teman ya Kadang Banyaknya pada komen Tapi Karena device-nya yang kurang mampu teman-teman ya Oke langsung aja teman-teman ya Klik sini lagi Nah disini Banyak fiturnya teman-teman ya Sorry teman-teman ya Nah gini ya Di bagian miss teman-teman ya Ada No GPU Gepo teman-teman ya Gepo cooldown Gepo ini Yang loncat-loncat teman-teman ya Terus ini dodge Ngedodge teman-teman ya Terus ini bisa infinite Infinite Sama bring all fruit teman-teman ya Nah bring all fruit itu tergantung Di server kalian ada fruit apa enggak teman-teman Jadi kalau pas ada fruit ya Kalian bisa gunain Eh bisa dapet teman-teman ya Kalau Gak ada ya Gak bisa dapet teman-teman ya Terus kalau udah saran aku bisa di off-in aja teman-teman ya Untuk Mengurangi lag kalian teman-teman ya Jadi kalau udah kalian gak gunain Saran aku sih di off-in aja Supaya Kalian itu gak nge-lag teman-teman ya Jadi mengurangi lag lah Terus disini ada auto rate teman-teman ya Auto rate Cuma disini levelku masih kecil teman-teman ya Akun baru Jadi ya gak bisa Contohin rate teman-teman ya Mungkin Kapan-kapan teman-teman ya Kalau udah Bisa teman-teman ya Nah disini ada auto start Untuk start aku Selalu pake melee teman-teman ya Untuk awal-awal naikin melee Tapi kalau kalian yang mainnya udah lama Pasti Paham teman-teman ya Apa yang harus kalian tingkatin teman-teman ya Disini ya Jadi gitu teman-teman ya Kalau aku sih melee aja dulu Terus nanti di bagian main sini Kalian bisa Mau bunuh-bunuh lain Misalnya mau bunuh Seeking atau Big Mom Atau Saber teman-teman ya Auto saber Itu kalian pasti Ya tau lah Kalau yang level atas teman-teman ya Kalau level bawah Pastinya belum bisa teman-teman ya Langsung aja disini Ke auto farm teman-teman ya Jangan lupa select weaponnya dulu Kalau aku Karena Tangan kosong jadi pake yang ini Non teman-teman ya Terus tinggal auto farm aja teman-teman Klik gini Nah ini mungkin bisa digeser sedikit teman-teman ya Nah ini mungkin aku bisa close dulu teman-teman Ini ada Ada tombol close ini Di bawahnya level teman-teman ya Nah itu ada close warna merah Nah ini teman-teman ya Nah ini Itu lawan soldier teman-teman ya Nah itu tuh dibunuhin langsung tuh Dipukul-pukul teman-teman ya Cepet banget Cepet banget teman-teman ya Tuh Kalau kalian perhatiin di kirinya Sama level aku itu level 8 teman-teman ya Sekarang udah level 8 Nah itu teman-teman ya Ngebut banget mukulnya Kalau kalian naikin melee-nya terus teman-teman ya Jadi mukulnya semakin cepet Ngehitnya mati teman-teman ya Cepet mati Dan levelnya ini Untuk ukuran HP ini cepet teman-teman ya Untuk auto farm ya Tuh Kalau kalian perhatiin tuh Mukulnya bener-bener GG sih teman-teman ya Terus pas Apa ngambil questnya juga cepet teman-teman ya Tuh gak delay-delay Gak tau sih itu karena HP ku yang Gak nge-lag Atau karena Emang secepet ini teman-teman ya Karena kan HP ku gak lag Jadi Dia bakal cepet untuk jalanin scriptnya teman-teman ya Nah ini contohnya tuh Udah level 10 aja teman-teman ya Bunuhnya juga udah mulai cepet Karena aku naikinnya Start terus Tapi kalau misalnya kalian Startnya yang Apa namanya Melew terus Tapi kalau kalian udah Mati teman-teman Mulai mati-mati Soalnya aku kalian bisa naikin juga Defense kalian teman-teman ya Nah jadi kalian bisa open lagi Kesini teman-teman ya Misalnya kalian udah sering mati nih teman-teman ya Kalian bisa masuk di bagian start Nah ini Bisa offin dulu melee nya Terus kalian bisa aktifin defense dulu Supaya nyawa kalian bertambah teman-teman ya Itu kalau kalian perhatiin Nyawaku itu kan cuma ada 100 teman-teman ya Nanti kalau misalnya aku udah naik level Nah itu jadi 140 teman-teman Di kiri atas teman-teman ya Gak bisa aku tunjukin teman-teman ya Di kiri atas itu kan ada tuh Nyawaku 140 Level 12 di bawahnya teman-teman ya Nah kalau misalnya kalian udah Merasa kuat gitu kan Apa namanya Nyawanya Nah kalian bisa Naikin lagi untuk melee nya lagi teman-teman ya Nah gini tinggal tungguin teman-teman ya Tungguin tuh Masih kurang kuat teman-teman Defense nya ya Masih sering ngurangin nyawanya Kerasa teman-teman ya Nah gini ya Tinggal ya udah 180 Misal gitu teman-teman ya Terus kalian aktifin lagi melee nya Supaya lebih kuat lagi teman-teman ya Mukulnya ya kan Jadi gitu teman-teman ya Kalian setting-setting aja untuk Startnya Kalian sesuaikan gitu kan Supaya gak mudah mati sama Musuhnya teman-teman ya Jadi gitu teman-teman ya Untuk musuhnya juga setiap level itu Beda-beda teman-teman ya Ada yang cepat kita bunuhnya Ada yang kayak gini kan Agak seret teman-teman ya Nanti semakin tinggi levelnya Semakin seret ya Kalau mati-mati ya Yaudah teman-teman ya Biarin aja gini teman-teman ya Kalian bisa tinggal aja teman-teman ya Yang penting itu gak ngebug teman-teman Di sini kalau kalian bisa lihat teman-teman ya Itu dari tadi lancar terus Untuk auto farmnya Bagus teman-teman ya Gak ada bugnya teman-teman ya Udah langsung ambil questnya juga teman-teman ya Jadi enak banget Kalau udah ngambil quest otomatis Kalian bisa langsung dapet reward teman-teman ya Rewardnya tuh 300 teman-teman ya Sama XPnya 1800 teman-teman ya Jadi kalau misalnya daripada kalian auto farm Tapi gak ada reward Kalau gak ada questnya teman-teman ya Lebih sedikit dapetnya teman-teman ya Kalau gini kan jadi lebih banyak teman-teman Jadi lebih cepat Naikin levelnya ke level max gitu teman-teman ya Jadi gitu aja teman-teman ya Untuk informasinya kalian bisa lihat teman-teman ya Sambil nunggu 10 menit gitu kan Kalian bisa lihat teman-teman ya Autofarmnya mungkin disini aku bakal close aja teman-teman Nah itu kalian bisa Ya tajak autofarmnya Aku udah level 17 gitu teman-teman ya Baru 10 menit teman-teman ya Tadi dari level berapa Udah level segini Dan ini kalau misalnya kalian mau tinggal pun Gak masalah teman-teman ya Tapi kalian cek-cek juga saran aku teman-teman ya Supaya kalian bisa pantau juga Takutnya ngebug atau gimana Terus kalian udah tinggal lama Kan sia-sia juga teman-teman ya Jadi gitu teman-teman ya Ini kalian tinggal Lihat aja teman-teman ya Dari tadi work terus Tapi kadang emang suka ngebug sedikit teman-teman Tuh kayak gitu tuh contohnya tuh Ngebug sedikit Tapi nanti dia jalan lagi teman-teman Jadi kayak ada cooldownnya gitu kan Berapa detik Dia otomatis langsung pindah musuh lagi teman-teman ya Jadi kalau misalnya ngebug Udah ada fitur kayak Anti-bugnya teman-teman ya Jadi kalau ngebug Dia bakal diem Terus lama-lama ganti musuh teman-teman Jadi bagus sih teman-teman ya Enggak Jadi kan ada juga tuh script yang Kalau ngebug itu Dia bakal diem stack terus Sebelum sampai kita bunuh teman-teman ya Bunuh manual Jadi kurang bagus teman-teman ya Dan yang ini udah cukup bagus teman-teman ya Nah gitu teman-teman ya Udah level 20 Nanti dia bakal pindah lagi Ini contohnya nih level 20 teman-teman ya Level 20 Nah di level 20 ini gak tau ya Sering mati apa enggak teman-teman ya Pokoknya kalau kalian udah merasa sering mati Kalian tambahin lagi defense ya teman-teman ya Karena Nyawaku itu baru 180 Nah terus kalau misalnya kalian yang diem aja Gini teman-teman ya Itu musuhnya lagi gak ada teman-teman ya Jadi jangan salah ngerti teman-teman ya Nanti kalian pikir Out of farmnya gak work Nah itu bukan gak work teman-teman ya Lagi nunggu musuhnya sampai muncul lagi teman-teman ya Jadi kan emang kadang ada yang musuhnya terbatas Ada yang musuhnya banyak teman-teman ya Ini contohnya Pas lagi di level yang musuhnya sedikit Jadi harus terbatas musuhnya teman-teman ya Jadi harus nunggu dulu Supaya nanti muncul musuhnya baru dibunuh lagi Jadi gitu aja teman-teman ya Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya Buat teman-teman yang mau nanya-nanya Bisa tuliskan di kolom komentar Atau join ke discord case gaming Supaya lebih mudah teman-teman ya Untuk Nanya-nanya bisa kirim foto Atau kirim video disana teman-teman ya Terus juga teman-teman ya Kalian buat yang player PC sekali lagi teman-teman ya Kalian bisa ke channel case gaming teman-teman ya Aku cantum ini deskripsi Disana udah jelas banget videonya teman-teman ya Jadi gitu aja teman-teman ya Yang suka bisa di like Yang gak suka bisa di dislike Oke Dan jangan lupa di subscribe Dan aktifin lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel case droid Thank you See you next time Bye-bye 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 Bye-bye